ya berjumpa lagi dengan saya Insan di video gurumu saya akan sharing tentang cara atau pengenalan program PLC disini saya menggunakan aplikasi Symmatic Manager yaitu untuk kontrol atau memprogram Siemens S7 ya di sini saya menggunakan program Siemens S7 Hai ya di sini adalah list dari project dari mesin-mesin yang saya yang berjalan nah deh di sini adalah program mil rolling mil yaitu kita akan melihat isi cpu di sini kita melihat isi dari cpu ya koneksi dari profibus simorek DC motor disini saya hanya memperkenalkan saja pemrograman akan saya ajarkan di tahap berikutnya ya di sini kita menggunakan cpu-4162 dp ya Hai nyalah berikut setting-settingan dari plc cpu-plc koneksi profibus di sini ada pakai gas left ini adalah struktur dari urut-urutan plc simatic atau simon S7 di sini saya kita menggunakan S7 300 Hai dan power supply tipe PS407 10 Ampere Hai ya seperti ini urut-urutannya Oke kita akan kembali di sini di menu programan di Hai 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 nah sorry hai 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 kita adalah dari program-program sangat banyak jadi untuk menggerakkan mesin kontrol mesin dan tampilan untuk HMI kita akan membuka satu program contoh-program contoh kita akan membuka driver driver kontrol dari motor rolling mill atau menggiling besi disini kita menggunakan motor satu ya kurangnya dari Sogang Cina ya begitulah ada tampilan dari program dalamnya program ya juga berumit ya kita akan mengantar dan mengelik kacamata ini ya klik saja sería kori lobat api-nya ya ini adalah dari dalam program kita mau monitoring sebuah program mesin dari PLC ini adalah salah satu contoh yaitu DB500.DBD1 itu untuk menggerakkan tegangan resistansi board Fy disini perhatikan ini menggerakkan ini nah ini adalah interface ya disini program akan ditampilkan di menu HFI oke disini ya berarti kan oke disini cukup kita akan kembali ke menu awal program ya tentang pengalaman program PLC ini cukup sampai disini jika ada pertanyaan dan masukkan silahkan ditulis di komentar juga cukup rumit program ini karena terlalu banyak program oke sampai disini saya insan di video guru semoga ilmu ini atau tayangan ini dapat menjadi inspirasi untuk Anda oke sampai jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh